hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo anak-anak soleh dan soleha bagaimana kabarnya hari ini semoga dalam keadaan sehat ya nah pada hari ini kita akan belajar manal dongeng bahasa Indonesia tema 2 sub tema 1 simak baik-baik ya videonya sebelum masuk ke materi buku mau tanya nih sama kalian apakah kalian pernah membaca buku dongeng atau siapa yang suka diceritakan dongeng oleh ayah bunda sebelum tidur nah tentunya banyak ya anak-anak yang menyukai dongeng yuk kita bahas dongeng nah apa sih itu dongeng dongeng itu adalah sebuah cerita yang isinya dengan khayalan atau tidak nyata nah ternyata di dalam dongeng itu ada unsur-unsurnya loh nah unsur-unsur dongeng yang pertama ada tema kedua ada tokoh ketiga adalah terwaktu keempat adalah tertempat kelima ada alur keenam ada amanat yuk kita bahas satu persatu yang pertama adalah tema tema itu adalah ide utama yang mendasari sebuah cerita dongeng nah contohnya itu adalah tema persahabatan tema keluarga dan masih banyak yang lainnya ya unsur-unsur dongeng yang kedua yaitu tokoh tokoh itu adalah para pelaku atau pemeran di dalam sebuah dongeng tokoh itu memiliki watak atau perilaku yang berbeda-beda misalkan ada yang baik hati ada yang sombong ada yang suka berbohong dan lain-lain yuk kita coba cari watak pada bacaan berikut buku berbajakan ya sudah berkali-kali kakak mengingatkan Vina untuk belajar karena besok sudah ujian namun Vina selalu menolak dan berkata aku sudah bisa kok kak belajarannya gampang sekali jadi buat apa aku belajar nah dari bacaan tersebut ada yang tahu tidak karakternya Vina seperti apa ya kita lihat ya karakter Vina yang kita tahu tadi melalui perkataannya yaitu dia berkata aku sudah bisa kok kak pelanjarannya gampang sekali jadi buat apa aku belajar nah kita dapat mengataui bahwa karakter atau wataknya Vina adalah sombong nah ini adalah unsur yang ketiga yaitu latar waktu latar waktu itu adalah keterangan waktu yang terjadi dalam sebuah dongeng contohnya pagi hari siang hari sore hari atau malam hari nah unsur yang keempat adalah latar tempat latar tempat adalah keterangan tempat yang terjadi dalam sebuah dongeng nah contohnya di hutan di rumah di halaman dan di kembun dan masih banyak lagi latar tempat tergantung dongengnya itu ada di mana unsur dongeng yang kelima yaitu ada alur alur adalah urutan peristiwa dalam sebuah cerita dongeng atau jalannya cerita dongeng dan yang keenam unsur dongeng yaitu amanat amanat itu adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca atau pelajaran yang dapat kita ambil dari sebuah dongeng nah ini dia contoh dongeng yang pertama ada bawang merah, bawang putih kedua ada malin kundang ketiga ada kancil dan buaya banyak sekali ya dongeng yang kita baca anak-anak bisa membaca dongeng di perpustakaan nah kesimpulannya tadi kita sudah belajar dongeng dongeng merupakan salah satu cerita fiksi atau yang bersifat kehayalan dan tidak benar-benar terjadi setiap dongeng memiliki pesan moral yang baik dan dapat kita teladani serta kita praktekkan dalam kehidupan nah sekian dari ibu guru terima kasih semoga ilmunya bermanfaat tetap semangat belajar jaga sehatan dan selalu ceria sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati